Nah, jadi di tutorial yang kedua dari kajon Di sini juga aku bakal ngajarin Gimana dasar bermain kajon Pertama kita harus tahu dasar duduk yang benar Nah, duduk yang benar dengan posisi tegak Dan tidak memungkuk Karena apabila anda bermain kajon dengan cara memungkuk Maka tulang belakang atau tulang punggung akan terasa sakit Dan pegang Jadi bermain secara benar Posisi yang benar, tegak Tidak miring Nah, jadi pada dasarnya aku akan ngajarin kalian Pukulan yang sebenarnya Dan di mana sih letak sakit di bagian tangan Jadi posisi di bass Bass drum itu ada dua macam Seperti ini Kosongkan ruang Bukan terasa hampa Dua seperti ini Jika lebih mudah kita praktek Seperti ini Dua seperti ini Nah, jadi kita mainkan hanya dengan menggunakan ini Dan kosong di sini Agar suara lebih padat Apabila seperti ini Suara lebih nyaring Nah, tidak hampa ya Jadi Dasar yang pertama Kita harus bisa memainkan kanan dan kiri Kiri Jangan Kita mainkan kembali Ke bagian tapak tangan Tapi kita mainkan di bagian jari saja Nah, bagian jari Ya Kita mainkan satu per dua Itu dasar pada drum Pada gajon Akustik Nah Jadi Kita mulai Dengan ketukan satu Seperti dua Nah Jadi itu namanya tempo Dan kita harus main semaksimal mungkin Jika kita mengikuti lantang Satu seperti dua Itu seperti ini Dan jika lebih mudah Kita bisa mainkan jari Nah Ini jari Kita bisa dimainkan Seperti Jari yang sangat menjelintik Kalau musik tandur Seperti ini Nah Jadi Ini Kajon buatan Hasil tangan sendiri Dan Aku tidak Beli kajon ini Karena Aku rasa Kita perlu alat seadanya Yang perlu kita beli Hanya snappy Ataupun Smart RAM Dan kita pasang di dalam Jadi buat kawan-kawan Yang mau belajar Main drum Dan main kajon Itu mudah Kalian bisa buat sendiri Dengan tutorial yang aku kasih Di video pertama Nah Jadi Kajon harganya memang mahal Tapi untuk Bisa bermain kajon Bisa bermain musik Dan berkarya Kita harus punya Kreativitas Bagaimana kita Menciptakan Suatu Produk Yang bisa Dihasilkan Atau bisa dimainkan Oleh anak bangsa Mungkin itu saja Dari Tutorial Kajon pertama Mungkin episode selanjutnya Aku bakal buat lagi Sekian Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa